Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video Eversoul dan di video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana kalian yang baru bermain Eversoul ini biar progresnya itu lumayan cepat ya oke, jadi gue akan langsung menjelaskan aja jadi untuk saat ini adalah gue bermain Eversoul ini di hari kedua yang dimana gue udah berhasil mencapai untuk di stage 8-17 ya yang dimana ini sebenernya dari perbedaan power gue itu beda hampir 20 ribu tapi gue masih bisa mencapai sampai ke level 8 ini jadi gimana caranya? yang paling pertama tentunya untuk di awal permainan ketika kalian mencari ya soul yang harus kalian dapetin nah ini kalian harus ngedapetin yang namanya Vivint ya ini ada Vivint, kalian wajib banget buat dapetin Vivint karena nih Vivint ini damage-nya gede banget diantara yang lain dan kalian jangan nge-reroll nyari si Ayame dan juga Adrien ya karena Adriel sama Ayame ini memang bagus di awal tapi kalau kalian nggak dapet duplikatnya tentunya ini akan susah banget ya buat dapetin dan ini juga 2 soul ini nggak bisa dapetin untuk di 10 gacha yang pertama ya jadi kalian bisa nanti gacha di normal summon ya atau di normal summon nah kalian bisa gachanya nanti ngedapetinnya disini nah buat ngedapetin Ayame dan juga si Adrien nah disini gue akan jelaskan aja jadi layan apa sih yang bagus untuk digunakan sama Vivint nah sebenernya disini agak sedikit kalian harus spend dikit ya tapi nggak terlalu banyak kalian cukup spend 16 ribu aja yang dimana kalian bisa beli di bagian ini terus kalian masuk ke bagian yang launch celebration kemudian kalian bisa beli launch celebration pack 1 ini ya nah gunanya apa untuk ngebeli item ini gunanya nanti ini buat ngebuka 1 soul lagi di awal permainan yaitu adalah Thalia ya nah Thalia ini sangat good banget kalau kalian gabungkan sama yang namanya si Vivint karena salah satu skillnya si Thalia ini ya dia bisa mempercepat dari mana-mana ya jadi dia lumayan banget bisa mempercepat mana dan yang dimana mana ini sangat berguna banget buat si Vivint ya biar si Vivint ini biar bisa mancing menggunakan dari ultimate skillnya ini ultimate-nya sebenernya DPS-nya Vivint ini paling sakit adalah dari ultimate-nya ya karena ultimate-nya ini area sama dia juga ada efek airbond ya yang dimana ketika musuh kena airbond itu sekian detik musuhnya nggak bisa bergerak ya jadi sangat good banget jadi kalian bisa dapetin setelah kalian beli 16 ribu pack yang tadi kalian bisa claim Thalia nanti Thalia-nya itu setelah kalian beli kalian bisa claim di bagian sini nah setelah kalian claim nanti kalian gacha dulu ya nanti bentuknya seperti ini bentuknya soul memory Thalia jadi kalian harus pake dulu soul memory-nya buat ngedapetin si Thalia nah nanti di bagian story keberapa gua lupa kalian juga akan ngedapetin 1 soul baru yaitu adalah Chloe sebagai tanker ya di bagian depan otomatis kalian udah punya 3 fairy ya nah 3 fairy ini nanti akan ngedapetin 1 bonus yaitu ada 10% attack dan juga 10% HP dan 3 combo ini di awal permainan sangat-sangat bagus banget jadi kalian udah punya tank kalian punya DPS juga di bagian belakang untuk Vivian dan juga kalian punya support Thalia ya dimana support Thalia ini juga sangat good banget nah kemudian untuk 2 sisanya itu kalau gua ngambil Catherine ya Catherine ini salah satu TRS menurut gua untuk bagian depannya dia jadi nemenin si Chloe ini buat ngetank di bagian depan sedangkan bagian backline-nya gua ditemenin sama Mephisto Palace nah Mephisto Palace ini juga salah satu soul yang bisa kalian dapetin di bagian rate up ya di sini ini kalian bisa dapetin si Mephisto Mephisto Palace nah jadi 2 soul itu yang menurut gua harus kalian dapetin setelah kalian dapetin si Vivian ya karena Vivian ini pasti kalian dapet kalian bisa reroll-reroll terus sampai dapet Vivian nah sisanya kalian tinggal cari 2 soul lagi yang pertama Catherine kedua Mephisto Palace nah untuk levelnya kalian bisa naikin sejajarin yang pasti kalian harus prioritasin ke Vivian ya ini untuk levelnya kalian harus prioritasin ke Vivian kalau bisa dia levelnya paling tinggi di antara yang lain karena dia source damage dari tim kita sementara yang lain juga jangan ditinggalin levelnya karena disini tentunya kalau misalkan bagian tank kalian udah mati tentunya bagian backline kalian juga akan gampang banget buat diserang sama musuh dan gampang mati ya terutama untuk si Vivian jadi kalau si Vivian pun udah mati guys ini bagian depannya juga gak bisa ngapa-ngapain dan ataupun sebaliknya kalau bagian depannya udah mati duluan itu yang pasti Vivian juga akan gampang mati ya jadi gap levelnya jangan terlalu jauh juga antara bagian frontline dan juga bagian backline-nya nah kemudian jangan lupa kalian juga kasih artefak ya disini ada artefak kalian jangan lupa buat gaca artefaknya gaca artefaknya nanti kalian juga dapet tiketnya gratis nanti kalian bisa gaca di bagian summon kemudian kalian bisa masuk ke bagian gaca artefak nah disini kalian bisa ganti untuk quiz listnya nah nanti kalian bisa prioritasin kalau bisa semua soul kalian punya artefak dulu nanti kalau udah punya semua punya artefak baru kalian bisa fokusin ke Vivian ataupun juga ke bagian frontlinenya sekarang gue prioritas naikin ke Vivian sama ke bagian frontlinenya ya nah kemudian kalau kalian udah melakuin step-step tadi kalian tinggal masuk aja ke bagian battlefrontnya nah kemudian kalian bisa masuk ke bagian ini nah gue pilih formation-nya kayak gini ya jadi gue pilih yang basic gue pilih dua di depan tanknya ini ada si Kowi sama Catherine ini dua aja ini udah sangat-sangat tebal banget hampir susah banget buat dibunuh kemudian ini belakangnya backlinenya kayak gini ya gue pake si Talia ini buat nge-restore mana biar si Vivian bisa spam skill kemudian gue pake si siapa si Mephisto Peles ini Mephisto Peles dia bisa nge-stun juga bagusnya dia bisa nge-stun sama bisa ngurangin akurasi musuh kemudian yang terakhir tentunya gue bawa Vivian ya dengan line up seperti ini kalian bisa liat gue bisa capai 8 per 17 ya dimana kalau kalian liat ya ini perbedaan dari CP-nya ini udah hampir selisih 25 ribu ya kalian bisa fokus untuk ultimate skill-nya itu selalu fokus ke Vivian ya jadi yang lain itu dimatikan jadi kalian bisa matikan semua source ultimate skill-nya di bagian bawah sini guys ini kalian klik nah pastikan kalian disini semua dimatikan ya semua dimatikan dan kalian aktifkan hanya untuk source ultimate-nya Vivian karena kalian bermain dengan ultimate-nya Vivian aja jadi kalian kalau main kayak gini kalian liat ini bagian tank-nya yang tebal banget karena disini udah ada si siapa udah ada Chloe dan juga ada si Catherine ini tebelnya yang minta ampun sih nah ini yang jadi masalah disini karena Catherine si ini gue diincer ya bagian belakang gue diincer sama si ini jadi agak berat karena kalau Vivian mati itu kita juga pasti bakal kalah ya nah kalian liatin damage-nya gede banget bener-bener source damage-nya dari tim gue ini cuman dari Vivian ya dan Vivian kalian taruh di paling bawah di bagian backline yang di bagian bawah kenapa? karena nanti kalau kalian jerang dia bakal miring ya dari bawah ke atas dan itu sangat ngebantu banget guys ini kita liat Vivian pake ultimate lagi dan ya musuhnya mati dan berhasil ya dan ini selisihnya seperti kalian liat ya selisihnya itu hampir CP-nya 25.000 dan gue masih bisa nge-push ya dengan line seperti ini ya nah inilah combo yang lumayan worth banget menurut gue buat kalian pake di awal-awal dan cukup F2P ya sebenernya gak F2P juga sih karena kalian butuh 16 pen 16.000 aja buat dapetin Thalia biar dapetin kombonya Thalia kemudian Vivian dan juga si Chloe ya nanti kombonya seperti ini guys nah ini line up-nya seperti ini jangan lupa seperti gue bilang ya kalian taruh Vivian bagian bawah karena ini biasanya ya musuh akan ngumpul di bagian atas dan Vivian bisa nyerang secara diagonal ya dia bakal nyerang untuk monster secara diagonal dan dia masih lumayan sakit nah nanti kalian bakal dapetin 3 buff 3 buff dengan elemen yang sama elemen Fiery sama 2 elemen dari Human Knight ya si Catherine sama belakangnya ada si Mephisto Palace 3 ini sebenernya kalian bisa dapetin tinggal kalian cari 2 ini ya Mephisto Palace dan juga si Catherine dan ini sangat worth banget buat dipake di konten PVE seperti kalian liat ini selisih 25.000 gue masih bisa nge-push dan sangat kuat banget powerful dan semakin tinggi kalian story-nya tingkat levelnya maka nanti untuk lootingnya juga makin banyak ya hadiah lootingnya makin luang dapetin lootingnya semakin bagus juga nah kemudian terakhir sebelum gue tutup video ini kalian juga bisa add dari ID gue gue baru main juga kalian bisa add gue aja tamaki disini nickname gue nanti gue bakal approve kemudian tentunya kalian juga bisa pinjem setelah gue approve kalian bisa pinjem dari Vpin gue ya walaupun powernya gak begitu kuat tapi minimal kalau kalian stagnan di stage-stage serentu kalian bisa pake Vpin gue nanti kalian caranya klik friend disini kemudian kalian masuk ke hire soul nanti di hire soul kalian tinggal hire aja soul yang mau kalian pake ya jadi kalau bisa sih kalian pake soul yang paling tinggi dari poinnya ya oke mungkin segitu aja dulu untuk di awal permainan jadi bagaimana cara kalian nge-push dari game ever soul ini semoga bisa ngebantu kalian untuk ngingkatin dari progress story kalian dan terima kasih sudah menonton video gue sampai jumpa lagi untuk di video ever soul berikutnya bye bye selamat menikmati